Tongkat rantai Kemalajilid 12. Dua imam itu terperanjat agaknya, maka segera hendak bergerak. Aku si tua pedekar masih ada beberapa kata yang belum dikeluarkan, kau dengar dulu demikian kembali terdengar bentakan orang tua itu. Giyok Cheng lalu berkata dengan suara dingin. HMM. Begini macam orang yang diceritakan orang dalam kalangan Kang Ou, orang yang paling bijaksana. Hai kau orang tua. Apa matamu buta? Kau toh lihat sendiri itu orang-orang Tian San Tiang Pek sudah mencuri Kiu Teng Chin Keng Hoasan, kita. Kenapa kau tidak segera mengambil tindakan membasmi mereka? Malah kau halang-halangi kami, apa maksudmu? Kalau kiranya kau tidak suka membantu kami, aku boleh segera pergi turun dari gunung ini. Kami masih bisa bekerja sendiri dan kami pasti tidak akan membiarkan dua orang itu membagi-bagi harta pusakannya Hoasan Pek kami. Kiao Kiu Kong melengat. Sesaat kemudian ia dapat menenangkan pikirannya kembali dan sambil coba-coba tertawa sebisa-bisanya ia berkata. Kata-katamu memang tidak salah. Tapi ketahuilah. Dalam keadaan seperti sekarang ini membunuh orang yang sedang terluka parah, apakah kalian tidak takut ditertawakan orang-orang dunia Kang Ou? Lagipula kalau kalian dua orang membunuh mereka itu sekarang, apakah kalian kira Kui Teng Chin Keng bisa direbut kembali? Giyok Ceng memang sudah lama terkenal karena sikapnya yang berangasan. Giyok Hian tidak kalah semerononya. Mendengar kata-kata nasihat dari satu orang menurut, malah sebaliknya sengaja hendak tarik urat dengan kakek pendek itu. Li Tian Kau dan Kong San Yan itu semuanya orang-orang rakus demikian derbatu ya. Kalau hari ini kita biarkan mereka pergi hidup, bukankah dunia akan lebih tidak aman? Apalagi sekarang ini mereka masing-masing sudah mendapatkan separuh dari Kiu Teng Chin Keng kita. Siapa nanti yang sanggup menaklukan mereka kalau di kemudian hari mereka berbuat sewenang-wenang dengan ilmu curiannya itu? Bicara sampai di sini, lantas terlihat imam ini melangkah hendak maju lagi. Kiu Kiu Kong yang mendengar kata-kata Giyok Hian Tojin yang agaknya sukar didebat, sesaat tidak bisa berbuat apa. Ia membiarkan tosu itu lewat di sampingnya ia yang mempunyai kesukaran sendiri dalam hatinya tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah imam-imam yang mau bertindak untuk partainya sendiri itu. Seandainya ia menahan terus dua tosu tua ini dan di kemudian hari dua jago-jago jahat itu benar-benar sampai mengacau dunia, siapa yang harus bertanggung jawab begitu juga sebaliknya? Kalau ia membiarkan mereka membunuh jago Tian San dan Tiang Pek itu, bagaimana pula pendapat umum mengenal dirinya? Di depan matanya orang-orang yang terluka parah dibunuh orang. Apa namanya, sebagai orang dari golongan tua tidak akan tercelah? B. E. Tsai yang mengetahui kesukaran dalam hati kakek pendek ini, sudah hendak turut campur mulut mendadak dua sinar terang tampak berkelebat menyambar Giyok Cheng dan Giyok Hian yang sedang hendak membinasakan Hei Esien Kun. Maka ia batal bicara. Di pihaknya orang-orang yang tersambar senjata rahasia itu, dua imam yang mempunyai daya lihat cukup tajam, yang juga gerakannya cukup cepat, begitu melihat itu dua sinar terang menyambar diri mereka, lantas keduanya mengebutkan lengan bajunya masing-masing daubenda tadi lantas balik lagi ke tempat dari mana datangnya. Dengan matanya yang tajam dua imam itu segera sudah dapat mengetahui dan mengenal senjata yang menyerang mereka. Kim Chow Abun seru mereka berbareng. Jitu. Aku memang betul orang dari golongan ular emas. Kalian dengar. Siapa saja berani maju mengganggu seujung rambutnya juga, jangan harap kami orang-orang Kim Chow Abun akan membiarkan dia hidup demikian. Dan satu suara wanita terdengar menusuk telinga. Perlu kiranya diketahui Kim Chow Abun atau yang biasa dikenal sebagai golongan ular emas, adalah satu musuh besarnya orang-orang Hoa San Pei. Maka dua tosu tua Giok Cheng dan Giok Hian yang pernah mendengar keampuhan orang-orang golongan ular emas itu, selanjutnya tidak berani bergerak lagi mereka sudah kena digertak hanya dengan satu kali serangan senjata rahasia yang diberikutkan dengan kata-kata dari seorang wanita. Selang tidak lama lalu tampak lagi tiga benda hitam berkilap meluncur ke arahnya si raksasa metu satu dan lalu terdengar suara itu pula berkata, Hai orang tiangpek kesambut ini. Nyali ular emas ini sudah kami hadiahkan untuk ketuamu. Benda itu bisa mengobati segala luka-luka dalam. Luka dalam di tubuh ketuamu tidak begitu berat, kau masukkanlah segera ke mulutnya. Tapi ingat, tiga hari kemudian kalau ketuamu itu tidak kelihatan batang hidungnya di Shokli Hang Tau, sendiri akibat tuya akan kuobrak abrik gunung tiangpek kesan kalian. Sampaikan kata-kataku ini nanti pada ketuamu itu. Aku masih ada lain urusan. Suara itu seanjutnya hilang sirap dan tidak terdengar lagi. Si metu sebelah lantas menyanggap tiga benda hitam yang melayang ke arahnya itu. Ketika diamat-amati ternyata itu adalah satu benda hitam lembek macam hati yang dikatakan nyali ular emas oleh wanita yang masih belum kelihatan orangnya. Nyali tersebut masih hangat lagi banyak pula darahnya. Ia heran mengapa, wanita itu tahu bahwa nyali ular emas itu adalah obat satu-satunya yang paling mujarah untuk menyembuhkan orang luka-luka dalam. Ia juga tidak habis mengerti dari mana wanita itu mengambil nyali apa ular emas yang masih hangat-hangat. Tapi, ketika dua tosu tua menyerukan Kim Choa Bun dan sewaktu-waktu wanita itu sendiri menyebut ular emas dan Kim Choa Bun sama sekali tidak didengarnya. Ia sedang repot mengurusi ketuanya. Tapi ketika ia menerima batang hadiah itu, tidak pikir panjang lagi segeranya lihangat tersebut dimasukkannya dalam mulut Seng Ketua yang belum sadarkan diri. Orang tinggi besar ini agaknya tahu benar bahwa kalau ia berdiri terus di puncak Kiyu Teng Hang itu lebih banyak bahayanya daripada selamat. Maka sebentar kemudian ia sambil membondong tubuh Hei Esin Kun lantas lari turun meninggalkan tempat berbahaya itu. Sementara itu Bei E. Tai sudah tidak karuan rasa pikirannya. Sambil menghela napasya berkata sendiri. Separuh dari Kui Teng Chin Keng sudah dibawa kabur orang. Hai hai hai. Demikian kembali terdengar suara tertawa panjangnya wanita orang Kim Choa Bun itu, dan kemudian lantas sirap tak kedengaran lagi. Saat itu dari selesela batu di belakang pemuda ini terdengar satu suara yang berkata. Hai kasih perempuan Gou Teng Chin Kahau. Lihatlah golongan ular emas sudah membantu memberikan obat pada si keling itu. Apa kau tidak mengiri? Ini ku berikan untukmu satu bungkus obat penyembuh luka-luka dalam. Berbareng dengan itu, di tengah udara tampak satu bungkusan kecil melayang menuju ke arah di mana Gou Teng Chin Kou berdiri. Wanita ini cepat menyambuti buntalan itu dan lekas-lekas disobeknya kertas pembungkus luarnya. Di dalamnya ada tiga butir obat pil yang merah warnanya. Siapa yang begitu murah hati menyediakan tenaga hendak mengobati suaminya? Di sini aku hon hang mei mengucap kau banyak-banyak terima kasih atas pemberian yang sangat berharga ini. Demikian Gou Teng Chin Kahau berkata. Siapa aku ini pada saat ini kau tidak perlu tahu. Kata suara parau itu pula, yang penting tiga bulan kemudian kau boleh suruh suamimu itu menemui Bu Siong Sian Ong di gunung Oeyesan. Eh, tidak. Bu Siong Sian Ong nanti yang akan cari dia tiga bulan kemudian. Katakan begitu saja sudah cukup. Dia pasti akan mengenali siapa aku. Melanjutkan pula orang dengan suara parau itu. Tapi orangnya tidak memperlihatkan diri. Wajah Gou Teng Chin Kahau berubah pucat pasi seketika. Tanpa berkata apa-apa lagi ia lantas membondong tubuh senaminya dan hendak pergi meninggalkan puncak Kinteng Hong. B. E. Tsai yang melihat Gou Teng Chin Kahau hendak meninggalkan tempat itu, segera maju menghampirinya dan lantas membentak. Hei perempuan tidak tahu malu. Kau kemana kan Nona Siau? Gou Teng Chin Kahau yang melihat B. E. Tsai hendak mencegah kepergiannya, dalam gusarnya segera balas membentak. Bengeng itu anakku sendiri. Perlu apa kau tanya-tanya dia? B. E. Tsai agaknya tidak puas mendengar jawaban itu, ia lantas membentak lagi. Kalau kau tidak mau bilang dia di mana jangan harap kalian bisa tinggalkan gunung ini begitu saja. Kalau kau kenal gelagat, lekas kau jawab pertanyaanku itu. Gotong Sin Kahau mengingat dirinya. Litian kau sedang terluka parah dan ia sendiri belum tentu mampu menaklukan pemuda itu, maka dengan terpaksa dan apa boleh buat ia lantas merubah lagu suaranya jadi lunak. Dengan suara setengah meratap ia berkata, B. E. Tsai, janganlah kau desak aku terus-terusan begitu rupa. Terus terang aku katakan, Bengeng anakku satu-satunya. Kau kasihanilah aku, kau sendiri perlu apa dari dia? Aku sebenarnya sangat cinta padanya. Tanda petik. B. E. Tsai mendengar suara Gotong Sin Kahau kali ini, merasa seperti sedang dirayu, hatinya jadi tidak tega. Maka ia lantas menepi dan memberi jalan untuk wanita itu berlalu bersama suami dalam pondongannya. Gotong Sin Kahau yang mendapat kesempatan itu tidak mau mensiasiakan begini saja. Cepat bagai terbang ia lari. Turun gunung. Sesudah agak jauh wanita ini menengok ke belakang sambil berkata, B. E. Tsai, budimu ini sementara aku simpan. Kalau kau betul punya nyali, kau boleh pergi cari aku di Pulang Gotong. Saat itu litian kau bersama aku akan membalas budimu hari ini. H. M. M. Litian kau si Jaihanam dan aku memang musuh-musuh buyutan. Jangan khawatir aku nanti tidak datang ke pulau mu itu. Kalian tunggu saja kedatanganku di sana. Aku tidak lama pasti datang. Gotong Sin Kahau mendengar tegas kata-kata si anak muda itu. Maka sambil senyum-senyum manis ia lantas kabur lagi untuk kemudian belang di balik jalan gunung. Ah, musuh besar kembali lolos, dan Kiu Teng Chin Keng hilang semua. Tanda petik. Kerutu B. E. Tsai seorang diri. Ia lantas berjalan mondar-mandir. Begitu melihat wajah Kiao Kiu Kong, orang tua pendek ini sedang memandang si putih kurus yang masih rebah menggeletak. Dialah yang menjadi bibit penyakit sampai tercurinya semua Kiu Teng Chin Keng. Maka B. E. Tsai begitu melihat orang kurus ini segera ia menyerang Sangai hebat sambil membentak. Rasakan ini kau si manusia temaha. Sebentar lantas terdengar satu suara yang amat nyering. Serangan B. E. Tsai sudah bersarang di dadanya si putih kurus. Tidak ampun lagi kepada erang yang memang sudah sakit parah ini lantas memuntahkan darah segar. Giyok Ceng dan Giyok Hian yang melihat kawan seperjuangannya itu dipukul B. E. Tsai yang sudah dipandang. Sebagai satrunya, dengan rasa gusar yang meluap-luap lantas mementak keras ketas. Hai Bocah K. sudah bosan hidup barang kali. Dia adalah kawan karibnya orang-orang Hoa Sanpei. B. E. Tsai yang sedang gusar dibikin lebih marah lagi. Segera ia mencabut suling hitamnya dan menudingkan suling ini ke mukanya dua imam tua itu sambil membentak. Giyok Ceng dan Giyok Hian dengar. Mengingat kita sama jama manusia yang ingin hidup dan untuk menjaga keutuhannya Hoa Sanpei. Mulai hari ini aku pecat kalian dari kepartaian. Lekas kalian pergi dari sini. Dua tosu tua itu menggeram keras dan lantas menubruk B. E. Tsai dari dua jurusan. Mereka sudah menyerang berbareng. Mendadak satu bayangan kurus tampak berkelebat orang ini lantas menyambuti serangan dua imam tua itu Toa Sanpei yang sudah dipecat dari perguruannya itu. Berbareng dengan itu juga terdengar suaranya berkata. Giyok Ceng Pue mari kita talangi dia mengusir dua tosu tua ini. Siapa orang kurus ini? Dia tidak lain tidak bukan daripada Giyok Ceng, orang kurus kecil yang seperti berpenyakitan. Giyok Ceng juga sudah segera mengenali orang itu. Ia lantas ketawa bergelak-gelak. Giyok Ceng memang bisa bekerja sebat, katanya. Baiklah, aku orang pendek ini akan menuruti perintahmu. Tanda seru. Lalu kakek pendek itu lantas merendengi Jie Sian Seng dan bersama-sama mereka lalu menyerang satu dan mendesak dua tosu tua itu. Giyok Hian sempat gusar. Ia sudah hendak menempur dua orang itu mati-matian. Tapi Giyok Ceng yang pandangannya lebih luas lantas menark lengan baju adik seperguruannya ini sambil berkata. Lo Sam, sabarlah, nanti ada satu waktu kita boleh sama-sama tempur mereka. Dan ia sendiri pada satu kesempatan lalu berjongkok dan menggendong si putih kurus lalu pergi meninggalkan tempat itu setelah berseru. Mari kita pergi. Kiyo Kiyokong dan Jie Sian Seng saling pandang. Mereka lalu sama-sama tertawa lebar. B.E. Tsai yang masih merenung dengan wajah cemberut memandang langit, hatinya risau memikirkan hari-hari depan Hoa San P dalam pimpinannya. Tongkat rantai kemala telah hilang dan kini Kiyo Teng Chin Keng lenyap lagi. Ia yang terlalu muda untuk menjadi ketua satu partai besar, rasanya sukar juga kalau dipaksa memikirkan kejadian-kejadian sulit yang selalu menggerayang di otaknya. Dan saat itu, di bawah sebuah pohon besar yang rindang, di balik satu batu karang, tampak seorang tua berpakaian imam sedang mengucurkan air mata. Dia adalah Giyok Hieto Chin yang tidak berdaya untuk menolong saudara-saudaranya yang telah merencanakan merebut singgah sana ketua partainya. Perlu kiranya diketahui sekedarnya, bersama-sama merekalah ia belajar silat dengan guru yang sama-sampai 10 tahun lebih lamanya dan bersama-sama mereka. Pernah juga ia memimpin anak murid Hoa San Pei. Sekarang setelah ditinggal pergi oleh dua orang saudara seperguruannya itu, mana bisa ia tahan terus untuk tidak mengucurkan air mata. Ia menangis sesenggukan. Sekian lama ia merenungkan nasib saudara-saudara seperguruannya itu. Akhirnya ia terjalan kembali ke kelenteng C.E. Tian Koan. B.E. Tai setelah Giyok Cheng dan Giyok Hian bersama si putih kurus dalam pondongannya berlalu dari hadapannya, baru mengaturkan pernyataan terima kasihnya kepada Kiao Kiyokong dan Jie Sian Seng berdua. Di sini pula lah ia mengetahui bahwa si Jie Sian Seng setelah meninggalkan Tong Tusan Siong langsung terus naik ke gunung O.E. San Guna mencari satu-satunya tokoh tua O.E. San Pei dan dialah itu Bu Siong Sian Ong yang tadi memberikan obat kepada Gou Tong Sien KHO Guna dia sampaikan kepada Li Tiao Kau. Begitulah, selelah Jie Sian Seng menceritakan siapa yang menjadi Al Kojo dalam pembunuhan besar-besaran dari semua anak murid O.E. San Pei, pada hari itu juga lalu bersama-sama orang tua itu lantas turun gunung hendak mencari Li Tiao Kau Guna menuntut balas bagi orang-orangnya. Tapi di luar dugaan, sesampainya ia di atas gunung Kuteng Hong, mereka lihat Li Tiao Kau sudah terluka parah. Maka begitulah kesudahannya Bu Siong Sian Ong, mengikuti perbuatannya Kim Chow Abon meninggalkan obat untuk luka dalam supaya dapat ia menuntut balas sakit hati saudara-saudaranya di kemudian hari. Mendengar habis sampai di sini, B.E. Chai juga lalu menuturkan semua pengalamannya sendiri. Ia juga menceritakan halnya si pedang tumpul yang terluka dari atas Kuteng Hong dengan luka yang tidak boleh dikataringan. Dia memaksakan diri memberi kabar kepadanya di kelenteng C.E. Tian Kuan dan sesampainya di kelenteng C.E. Tian Kuan lantas jatuh rubuh sekarang masih ada di kelenteng tersebut. Setelah masing-masing pada menceritakan pengalamannya sendiri-sendiri lalu ketiga-tiganya berkeputusan hendak segera berangkat kembali ke C.E. Tian Kuan. Tapi siapanya, belum lagi mereka angkat kaki mendadak terdengar suara hura-hura yang kedengaran nyata oleh orang-orang itu. B.E. Chai yang mendengar itu sudah segera mengetahui dan dalam keadaan bagaimana sekarang orang yang mengeluarkan suara seperti itu. Maka dengan suara tidak lampiasia lalu berkata kepada dua orang tua yang hendak mengiringnya ke C.E. Tian Kuan katanya. Harap Jiwai Lociampu sesuka menunggu Boan Pue di kelenteng C.E. Tian Kuan. Boan Pue sendiri masih ada satu urusan yang harus cepat-cepat diselesaikan terpaksa tidak dapat menemani Jiwai sekalian. Setelah berkata demikian cepat ia membalikan badan dan terus pergi mengikuti arah dari mana datangnya suara huru-hura tadi. Makin jauh ia berlari makin samar kedengaran suara permintaan tolong tersebut. Tanpa ayah lagi. B.E. Chai juga segera mempercepat langkahnya. Cepat bagaikan terbang ia lari turun ke bawah. Di antara puncak Kiu Teng Hang dan jalan raya yang terdapat di Lamping Gunung, dalam jarak yang tidak seberapa jauh, sewaktu B.E. Chai tiba di sana, dilihatnya satu tempat bekas pertempuran tapi lain dari itu tidak lagi yang bisa dilihatnya, juga suara aneh itu tidak terdengar pula. Apa mungkin semua pengemis sudah dibunuh seluruhnya? Dan mayatnya dilemparkan jauh-jauh, demikian pikir B.E. Chai dalam hati. Ia juga lantas mulai mengadakan penyelidikan yang lebih teliti. Mendadak di tempat tidak jauh dari tempatnya berdiri terdengar satu suara rintihan amat perlahan. Tapi cukup jelas masuk dalam telinga si anak muda. Cepat ia menghampiri dari mana datangnya suara itu. Di tempat yang banyak rumputnya yang sampai setinggi paha orang, setelah B.E. Chai mengungkap dengan seruling hitamnya, tampak satu orang menggeleptak terlentang suara rintihan masih keluar dari mulutnya. Bajunya ia kenal betul adalah baju seorang wanita. Sewaktu ditegasi. Aduh! Kaui es yaung yeu? Mengapa kau bisa sampai terluka di sini? Ternyata dia adalah satu wanita yang mengenakan pakaian macam pengemis. Dia bukan lain daripada es yaung yeu si pengemis wanita yang pernah diketemukan di kelenteng C.E. Tian Koan. Cepat mengadakan pemeriksaan. Kedua pahanya sudah mulai membengkak. Tampak tegas itu dari pakaian hawanya yang melembung. B.E. Chai segera tahu bahwa itu pasti adalah hasil perbuatan orang-orang Kim Choa Bun lagi, karena tidak bisa lain, musuh kaum pengemis adalah orang-orang Kim Choa Bun. Maka cepat ia mengeluarkan obat penawar racun ular emas yang didapat dari hasil rampasannya dari lawan-lawannya di kelenteng C.E. Tian Koan tadi. Obat penawaran itu segera dicekokkan ke dalam mulut I.E. Siowye usi pengemis perempuan, ia sendiri yang karena takut terkena racun jahatnya ular emas. Sebelumnya telah menelan juga beberapa butir, ia lalu mendongakan kepala. Menghadapi ke puncak Shokli Hong ia berkata-kata seorang diri. Ular emas. Puncak Shokli Hong. Heh. Sungguh keji perbuatan kalian. Sebentar B.E. Tai sudah bisa mengambil keputusan tetap. Kedua matanya memancarkan sinar buah sia lantas berdiri dan segera lari lagi ke bawah, ia bermaksudah hendak pergi ke puncak Shokli Hong, sarang dari orang-orang golongan ular emas yang kejam-kejam. Sesampainya di kaki gunung Kiyu Teng Hang tampak satu sungai yang juga telah ditetapkan menjadi daerah orang-orang Hoa San Pei dan daerah orang golongan Kim Choa Bun. Sungai tersebut lebarnya kurang lebih seratus tombak, airnya bening jernih hingga dasarnya dapat terlihat dengan jelas. Terang sungai itu dalam. Mengalirnya air tidak begitu deras hingga mudah bagi orang yang ingin menyeberang melalui sungai itu. Di tengah sungai, di dalam sebuah perau kecil tampak seorang wanita muda yang mengenakan pakaian serba putih sedang hendak menyeberang ke lain tepi. Ia juga segera mengenali bahwa itu adalah wanita yang pernah hendak ditahan oleh litian kau yang akhirnya bisa dicegah oleh Gou Tong Xin Ka Hao. Kala itu ia sendiri ada dalam tempat persembunyiannya. Hatinya tergerak, dalam hati menduga-duga sendiri. Apakah wanita itu juga orangnya Kim Choa Bun? Dan yang memberi obat Hek Ie Sin Kun serta yang lukai Ie Siow Ye Wu dengan racun, tidak salah lagi. Tentu dia orangnya yang mengerjakan itu semua. B. E. Tai tahu bahwa wanita itu tentu tidak akan mengenali dirinya, maka segera ia lari lebih dekat dan di tepi sungai ia hendak coba-coba memancing dengan kata-katanya. Hai Nona dalam perau tunggu sebentar. Apakah sudah tahu di atas puncak sana banyak racun ular-ular berbisa? Di sana juga banyak orang-orang jahat. Apakah kau tidak jari menghadapi orang-orangnya? Si wanita yang diserukan lekas menoleh. Hendaknya diketahui, pakaian yang dikenakan oleh B. E. Tai saat itu masih pakaian dari Kui In Chun yang sudah koyak di sana-sini, maka orang yang tidak tahu mungkin akan mengira ia adalah seorang pengemis atau gembel yang kesasar jalan sampai di situ. Si wanita baju putih yang sudah berada di tengah sungai, lantas menghentikan gerakan perahunya. Ia segera dapat lihat seorang tua cam pengemis berdiri di tepian sungai sambil menggapai-gapaikan tangannya. Sementara itu B. E. Tai si anak muda, begitu melihat si wanita menoleh tadi, seketika dibikin kesima. Sungguh cantik wanita muda itu. Cantik bagai bida dari baru turun dari kahyangan. Wanita-wanita muda lain yang pernah dikenalnya seperti Siao Beng Eng dan I. Siao Yeu, masih kalah cantiknya kalau dibandingkan dengan kecantikan Nona di dalam perahu itu. Ia masih berdiri kesima memandang wajah wanita muda itu. Seolah-olah terbetot oleh satu kekuatan geib yang tiada tampak matanya masih terus melekat di wajah Nona dalam perahu itu. Di samping itu, si Nona yang melihat si pemuda beidiri kesima, mengayuh balik perahunya terus ke tempat si pemuda berdiri terpaku. Kemudian, sesampainya di tepi. Dengan sekali enjot tubuhnya sudah berada di dekat si anak muda. Kini B. E. Tai agaknya sudah dibikin sadar. Segera ia menegur lagi. Nona, Nona sebagai seorang perempuan hendaknya jangan pergi ke puncak Syokli Hang tanpa teman. Di sana sudah lama terkenal banyak bahayanya. Si wanita muda dengan macu bersinar dingin, tidak menggubris kata-kata si pemuda. Tapi ia terus menatap wajah B. E. Tai. B. E. Tai yang ditatap terus olehnya menjadi jengah sendirinya. Pipinya sebentar sudah menjadi merah padam seperti kepiting direbus. Dalam hati ia berkata-kata seorang diri. Satu laki-laki perlu apa mesti takut terhadap seorang perempuan yang muda seperti dia? Tidak, aku tak takut. Memikir demikian, maka ia balik menatap wajah Nona itu. Dua pasang metu berbentrokan. Dua-duanya diam tak berkata-kata. Lama. Akhirnya si wanita baju putih itu juga lah yang mulai membuka lagi percakapan. Kau siapa? Kenapa kau berani melihat aku demikian rupa? B. E. Tai terkejut. Kalau wanita muda itu boleh memandang mukanya, mengapa ia sendiri mesti tunduk di bawah sorot mata orang yang memandangnya itu? Tapi bukan itu saja yang menjadi buah pikirannya. Mengapa tingkah laku darah itu kaku sekali seperti orang kena tersihir saja? Lagi pula wajahnya mengapa bisa begitu dingin? Wajah yang amat cantik, dihiasi dengan metu yang dingin, apakah itu tidak mengurangkan kecantikannya? Maka dalam hati diam-diam ia berkata sendiri. Apa di dalam dunia ini ada orang yang begitu dingil sikapnya? Kenapa begitu kaku sikap Nona itu? Masih dalam hati ia memikir demikian, namun di luarnya, dengan wajah tersungging satu senyum yang menarik ia berkata, Aku yang rendah adalah B. E. Tai. Numpang tanya siapa nama Nona yang mulia? Bolehkah aku yang rendah menanyakan satu soal? Bicara sampai di sini, tanpa menunggu jawabannya lagi ia meneruskan lagi kata-katanya. Adakah Nona sekarang mau pergi ke Sioklihong? Si Nona yang ditanya senyum agak kaku. Dengan metu masih ditujukan kemuka orang dihadapannya ia berkata, Siapa yang mau banyak-banyak omong dengan K satu pengemis? Hai! Kau dengan orang Kaipang ada hubungan apa? Tegur ketus secara demikian. B. E. Tai tidak menjadi gusar. Ia tetap memperlihatkan senyuman di wajahnya. Atas pertanyaan itu ia menjawab dengan sangat menghormati. Nona harap Nona jangan salah sangka, Nona telah salah mata. Meski betul seperti apa yang Nona lihat aku menggunakan pakaian compang camping macam pengemis, Tapi, golongan pengemis, musuh besar orang-orang Kim Cho Abun, Mana berani sembarang-sembarang datang ke sini dan seorang diri lagi? Kalau begitu, kau kemari mau apa? B. E. Tai kembali memandang si Nona, dan Nona itu masih tetap menatap wajahnya. Nona, aku, bicara sesungguhnya, tidak mengandung jahat atas diri Nona. Kenapa Nona begitu galak perlakukan aku? Terus terangku katakan, ada satu yang mengatakan bahwa nyalinya ular emas baik sekali untuk dijadikan obat penyembuh luka-luka dalam. Maka sekarang aku hendak pergi ke situ. Bolehkah Nona izinkan aku pergi keseberang sana bersama-sama? Wajah si Nona berubah seketika. Dengan bengisi yang membentak. Sungguh besarnya limu. Berapa tinggi si kepandayanmu berani naik ke puncak Syok Iie Hang seorang diri hendak menempuh bahaya? Kalau Nona berani, mengapa aku tidak? Jawab B. E. Tai dengan wajah tetap dihiasi senyuman penuh. Sewaktu berkuah, kakinya menontol tanah. Badannya lantas melesat tinggi ke atas ia lompat ke dalam perahu. Perahu yang tidak dicancang di atas air di tepi sungai, terkena sambaran angin gerakan B. E. Tai lantas melaju ke tengah. Gerakan B. E. Tai tadi cukup sebat. Tapi wanita cantik baju putih itu bisa bergerak lebih cepat. Baru saja B. E. Tai menancapkan kakinya di atas papan perahu, wanita ini sudah di depannya yang lantas membentak. Kau siapa? Lekas bicara terus terang. Jangan kak sangka aku Kim Cho A. Gyeokli gampang bisa terima hinaan orang. Mulutnya bicara, tangannya juga digerakan. Tiga benda kuning berkilat mengarah tiga bagian jalan darah di tubuh si pemuda. B. E. Tai terkejut. Eh, haha. Kalau begitu kau juga orangnya Kim Cho A. Bun seru si pemuda. Pantas kalau kau berani tidak pandang muka orang lain. Baiklah. Aku juga tidak mau tereng aling-aling lagi. Terus terang ku katakan, aku mau kesana untuk mengambil jenazahnya seseorang. Mayat? Mayat siapa yang mau kau ambil? Tanya si Nona keheranan. B. E. Tai telah menelan obat pemuda racun. Ia telidak takuti lagi segala macam racun ular orang Kim Cho A. Bun. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dengan kepandayan yang dimiliki sekarang rasanya masih belum mampu menundukkan wanita baju putih itu dalam segebrakan saja. Maka dengan serupa kekuatan tenaga ia hendak membuat perahu laju lebih ke tengah. Sekarang kau jangan banyak tanya dulu, demikian katanya kalau ku katakan, kau tentu tidak lepas dari rembetannya. Kim Cho A. Gyok Lee, demikian nama wanita baju putih itu, dengan cepat mengambil tiga jarum-jarum beracunnya lagi. Lalu dengan ini ia melempar ke arahnya si pemuda seraya berkata. Puncak Syok Lee Hang belum pernah membiarkan orang luar naik. Kau jangan coba-coba pergi ke sana, lekas pergi dari sini. Si pemuda segera lompat menghindarkan serangan gelapnya si Nona. Diam-diam ia mengeluh. Dalam hatinya berpikir. Kembali harus berhadapan dengan perempuan Kim Cho A. Bun yang jahat. Apa aku harus? Dan tangannya sudah dikasih bekerja. Dengan seruling di tangan, ia menyerang beruntun beberapa kali. Tapi sungguh di luar dugaannya, dalam beberapa gebrakan saja membuat Kim Cho A. Gyok Lee rubuh, totokannya tepat mengenai igasi Nona. Jatuhnya Kim Cho A. Gyok Lee di atas papan perahu, dan bergerak-geraknya tubuh dua orang tadi di atas satu perahu yang tidak cukup lebar, membawa akibat yang tidak diingini. Karena goncangan cukup keras, perahu segera terbalik, dua-dua orang di atas badan perahu pada jatuh sekalian. Mereka mandi. B. E. Tsai yang sejak kecil belum pernah meninggalkan Kiyun Tsung, tidak tahu bagaimana harus bertindak di dalam air. Maka begitu perahu terbalik dan badannya sendiri hendak nyebur ke sungai, semula masih hendak berusaha lompat ke tinggir. Tapi tepian sudah jauh dari perahu. Maka tanpa ampun lagi segera ia kecebur minum air. Dengan badan selulup timbul tangannya digerak-gerakan ke sana kemari. Dan ia berhasil menjamret sesuatu benda yang lunak. Dengan cepat, ditariknya benda itu. Benda apa itu lunak-lunak? Itu adalah badan Kim Cho A. Gyok Lee yang juga karena tertotok jalan darahnya, kecebur ke dalam air. B. E. Tsai dengan adanya benda pegangan, satu waktu berhasil menonggolkan kepalanya ke atas. Dilihatnya badan perahu tidak jauh daripadanya. Cepat ia menjamret lagi dengan tangan satu tangan lainnya memegang lengan halusnya Kim Cho A. Gyok Lee. Dan ia berhasil. Kini baru diketahuinya bahwa apa yang dipegangnya adalah lengan mulusnya Kim Cho A. Gyok Lee. Sementara itu perahu terus menghanjut ke tepi seberang. Agak lama mereka terapung-apung di atas air. B. E. Tsai yang sudah mendapat pegangan baru, sungkan melepaskan pegangan lamanya. Begitulah dengan sebelah tangan menarik lengan Kim Cho A. Gyok Lee, tangan yang satu lagi menyekal badan perahu erat-erat. Akhirnya sampai juga mereka ke lain seberang. Dan kaki B. Tsai sudah bisa menginjak tanah di bawahnya. Waktu itu dilihatnya Kim Cho A. Gyok Lee sudah pucat pasi. Yang lebih-lebih membuat si anak muda tidak habis pikir ialah, badan si nona sudah dingin seperti es sedang perutnya baru sedikit kemasukan air. Ia terkejut. Tapi cepat-cepat juga bergerak. Ia segera menyambar dua kaki si nona dan diangkatnya tinggi-tinggi. Air segera juga keluar dari mulut nona itu. Tapi hanya sedikit. Setelah itu berhenti, tidak keluar lagi. Aneh. Kenapa badannya dingin sekali? Apa mungkin ia sudah mati? Tidak. Ia tidak boleh mati. Sayang nona cantik seperti dia. Demikian kata-kata B. Tsai dalam hatinya. Tapi ia tidak mampu melanjutkan lamunannya. Karena ia harus menolong orang dulu yang lebih perlu. Telinganya lantas ditempelkan di atas dada si nona. Masih bergerak-gerak. Sekalipun amat lemah, tapi harapan untuk hidup masih besar kemungkinannya. Sebenarnya ia sendiri tidak tahu mengapa ia begitu memperhatikan keselamatan nona di bawah kakinya itu. Padahal dia tahu bahwa wanita itu tentu kejam dan telengas, karena dia orangnya golongan ular emas. Ia lantas juga membuka totokan jalan darah di tubuh si nona, lalu mengambil semua jarum-jarum beracun yang ada dalam kantungan di pinggangnya yang langsing. Ia terus memeriksa dan mencari-cari letak keanehwannya. Tapi walau bagaimanapun ia sudah berusaha, dengan jalan pengobatan bagaimanapun yang ia tahu dan sudah dipraktekan, masih belum berhasil juga ia. Badan Kim Cho A. Gyo Lee masih tetap dingin seperti Asia terkejut. Diam-diam mengerut, celaka. Apa barangkali dia memang berdarah dingin? Memikir demikian, maki hawa panas di badannya lantas disalurkan ke tubuh nona itu melalui embun embunan di kepala wanita itu. Selang sesaat, ternyata si pemuda tidak bekerja sia-sia. Sebentar dirasakan badan Kim Cho A. Gyo Lee menjadi hangat, di wajahnya juga warna semu merah sudah kelihatan. Dia kegirangan bukan inain. Nah dia sudah mulai. Tanda petik. Kala itu mendadak Kim Cho A. Gyo Lee tersadar. Perlahanlah nona ini membuka kelopak matanya yang ditutupi sepasang alis lentik. Ia masih merasakan dua tangan panas menggerayangi sekujur badannya. Ia sangat terkejut. Lekas-lekas ia lompat bangun. Kau, kau. Kau apakan aku? Tanda petik. Kenapa badanmu tadi dingin sekali? Suatu perubahan mulai terjadi, pandangan Matu Kim Cho A. Gyo Lee sudah tidak dingin seperti tadi. Pandangan Matu yang mesra terkilas sebentar saja di wajahnya, tapi kemudian lenyap kembali. Hanya badannya saja yang tampak gemetaran macam orang kedinginan. B. E. Tai lantas melihat itu. Ia segera maju mendekatinya lagi sambil berkata. Apa kau masih merasa dingin? Kenapa tidak kau jawab pertanyaanku tadi? Kim Cho A. Gyo Lee yang melihat B. E. Tai maju menghampirinya, lantas mundur mendahului pemuda itu. Lalu dengan suara tak lampias ia berkata. Kau, kau, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau begitu kejam perlakukan diriku? Sekarang, hilang sudah semua kepandayan serta tenaga dalamku. Tanda petik. B. E. Tai tidak mengerti. Tiba-tiba tidak jauh dari tempatnya berdiri terdengar suara keresekannya daun amat perlahan. B. E. Tai segera menundukkan kepalanya melihat ke bawah ia terkejut dan badannya segera melesat ke atas. Di situ, bekas tempat tadi ia berdiri, kini tampak seekor ular kecil yang berwarna kuning emas sedang menjulur-julurkan lidahnya. B. E. Tai cukup tahu bagaimana keganasan racun ular emas kecil itu. Ia juga pernah melihat bagaimana litian kau yang berkepandayan lebih tinggi beberapa kali daripadanya juga tidak mampu mengusir dan menahannya. Maka itu kini, berhadapan dengan ular kecil itu, ia sudah siap-siap dan memusatkan seluruh perhatiannya atas diri ular emas itu. Dari kelakuannya B. E. Tai yang sudah ketakutan sangat itu, sukar dirabah bagaimana perasaan hatinya. Ular itu kembali menggelesar menghampirinya sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kalau B. E. Tai sudah begitu ketakutan di lain pihak Kim Choa Gyokli begitu melihat datangnya ular emas ini sebaliknya malah kegirangan bukan kepalang. Cepat wanita itu maju mendekati ular tersebut sambil memperdengarkan suara kok, kok, suara kodok yang paling digemari oleh ular-ular emas. Seng ular yang mendengar suara panggilannya Kim Choa Gyokli ini, segera membalikan tubuhnya dan sebentar sudah lompat ke arahnya. Cepat Kim Choa Gyokli mengulurkan tangarnya yang putih mulus. Di samping B. E. Tai tidak melihat gerakan apa yang dilakukan wanita baju putih itu tahu-tahu kepala Seng ular sudah ada dalam gencek tan dua jari halusnya Kim Choa Gyokli. Kim Choa Gyokli masih tidak berhenti dengan gerakannya itu. Di lain saat terlihat tangan kirinya bergerak, sebat sekali ia sudah memegang ekor ular itu dan kres. Mulutnya sudah segera maju dan menggigit putus ekor Seng korban untuk kemudian memulai menghisap darah ular beracun tersebut. Semua kejadian dan kelakuan Kim Choa Gyokli itu jauh di luar dugaan si anak muda. Ia bergidi karena sebelumnya belum pernah ia melihat orang yang menghirup darah ular seperti itu. Sebentar saja pemandangan menyeramkan itu berlangsung dan tubuhnya Seng ular yang sebelumnya galak menakutkan kini lemas Lung Lai tak bertenaga untuk kemudian lagi mati tidak berkutik. Kim Choa Gyokli melemparkan bangkai ular tersebut dan seperti orang ketagihan ia mulai berkokkok lagi. B. E. Tsai tergerak hatinya. Oh, kalau begitu dinginnya darahmu itu tentu karena terlalu banyak menghirup darah ular hidup itu. Nona, kenapa kau bisa berbuat begitu buas? Kim Choa Gyokli ketawa dingin. Untuk memperdalam ilmu kepandayan golongan ular emas, aku harus minum banyak-banyak darah ular hidup. Kau yang tidak tahu apa-apa kenapa heran-heran berbuat. Menuruti caramu sendiri. Sekarang kau sudah membuat punah semua latihan tenaga dalamku yang sudah kulatih selama belasan tahun itu. Aku, yang mau melatih lagi harus minum darah ular hidup banyak lagi baru bisa kembali bergerak leluasa. Aku sebetulnya tidak sudi mengatakan semua itu kepadamu, tapi, ah, sudahlah. Lekas kau pergi dari sini. Kalau Su Chie melihat kau berada di puncak Kyokli hang pasti habis nyawamu. Tanda petik. Kata-katanya Kim Choa Gyokli yang mengandung unsur kebaikan itu sungguh berbeda jauh dengan sifat dan sikap ketus dingin yang dimilikinya pada saat sebelum itu. Dan B.E. Chai juga sudah merasakan adanya perbedaan sikap dan suara nona itu. Menurut pengelihatanku, bukan orang jahat dia ini. Dia tadi yang bersikap dingin tentu terlalu banyak minum darah ular. Kalau saja dia meninggalkan golongan tersesat itu, bukankah sangat baik sekali? Memikir sampai di situ si pemuda tiba-tiba tertawa. Apa Su Chie mu itu namanya Kim Choa Sin Li? Aku tidak takut padanya, aku berani ke atas Kyokli hang. Aku ingin mengambil kembali mayat Su Chowku di sana. B.E. Chai mendadak mendapat suatu pikiran apa-apa. Ia lalu maju mendekati Kim Choa Gyokli. Kim Choa Gyokli kembali bertindak mundur. Tapi B.E. Chai tak mau membiarkannya. Ia sudah menubruk lagi. Apakah mau mampus demikian gertak si nona, dan kembali badannya melesat ke belakang? B.E. Chai yang dua kali menubruk tempat kosong, agaknya merasa penasaran. Segera ia merubah gerakan badannya. Kini ia menggunakan ilmu yang baru didapat dari atas sembilan tiang batu di Kiu Ieng Hong, badannya berlompat-lompatan ke sana kemari di seputar badan Kim Choa Gyokli. Kim Choa Gyokli merasa matanya berkunang-kunang. Ia seolah-olah melihat di sekitar dirinya ada banyak bayangan si pemuda yang sedang berlompat-lompatan, Ia mengeluh, celaka dan lagi-lagi lompat jauh ke belakang dalam usahanya menghindarkan kejaran si anak muda. Tapi hanya terdengar satu suara tertawa yang perlahan sekali dan B.E. Chai yang sudah menanti di belakangnya, dengan sekali peluk sudah dapat merangkul pinggang rampingnya si wanita muda. Kim Choa Gyokli belum lagi melakukan gerakan apa-apa mendadak satu aliran hawa hangat menyusup masuk ke dalam tubuhnya dan kembali darah dingin yang baru sedikit didapatkan itu diputar haluannya. Aku adalah ketua Hoa Sanpei sekarang. Namaku B.E. Chai. Sebenarnya tidak ada maksud aku untuk berlaku kurang ajar terhadap Nona, tapi karena Nona yang lemah dan juga telah terjeblos masuk ke dalam kumpulan orang-orang sesat Nona bisa nanti bersikap tidak seperti manusia lagi. Dengarlah baik-baik kata-kataku ini dan sayangilah jiwamu sendiri sayang kalau kau yang begini cantik molek sampai diperalat oleh orang jahat itu. Sungguh sayang kalau wajah dan kelakuan Nona tidak sesuai. Kim Choa Gyokli sejak dirangkul tadi, merasakan badannya tidak enak sedikit dingin dicampur panas sehingga seolah-olah orang meriang badannya menggigil. Tapi tidak lama setelah itu, ia sudah bisa lagi menyesuaikan diri dengan hawa panas. Hanya rasa takutnya yang masih belum hilang seluruhnya, ia takut kalau-kalau sucienya yang kejam ganas nanti datang ke situ. Lepaskanlah aku. Lepaskanlah aku teriaknya kemudian. Jangan kau peluk aku begitu rupa nanti suci aku datang kau bisa celaka. Lepas. B. E. Cai yang hendak menolong orang tidak mau menolong setengah-setengah. Maka ia terus menolak tanpa memperdulikan teriakan-teriakan si Nona. Sebentar saja hawa dingin di badan Nona itu sudah tidak terasa lagi. Sebagai gantinya, hawa hangat sadah mulai keluar dari tubuhnya. B. E. Cai lebih keras merangkul si Nona. Nona, kau tidak perlu begitu ketakutan. Sebentar kau tak dingin lagi, tentu akan segera ku lepaskan badanmu. Eh Nona, kalau ku lihat dari mukamu, kau tentu lebih tua dari aku. Maka izinkanlah aku memanggilmu Cie Cie. Bolahkah? Cie Cie yang manis, pejamkanlah matamu. Sebentar lagi bisa seperti manusia-manusia biasa. Tanda petik. Kim Cho A. Gyeok L. E. yang terus merontah-rontah, tentu tidak memudahkan bagi si pemuda untuk ia meneruskan peagobatannya. Tapi seberapa dapat ia terus perusaha. Sebentar lalu dirasakan badan Kim Cho A. Gyeok L. lemas tak bertenaga, dalam pelukannya seolah-olah mempunyai bobot lebih berat. Maka B. E. Cai juga lantas mengikuti tubuh orang yang sudah jadi sangat berat, kedua-duanya lalu jatuh merosot ke bawah. Dan ia yang tak mau menindih badan si Nona, membiarkan saja dirinya sendiri tertindih, tapi cekalannya masih tidak dilepaskan. Dengan suara bisik-bisik ia lalu berkata pada wanita muda itu, Cici Ye, mesti aku masih punya keberanian untuk naik ke Syok I. I. E. Hong, tapi rasanya masih belum bisa menghindarkan diri dari tangan maut orang-orang ganas di sana. Namun demikian, sekarang aku juga sudah rela korbankan segala galanya karena aku sudah menolongmu keluar dari golongan tersesat. B. E. Cai yang biasanya bersikap keras terhadap siapapun juga sekarang E. A. Tah mengapa sifatnya dapat berubah. Demikian lunak di hadapan Kim Cho A. Gyeok Lee. Bicaranya pun seperti tidak ada putus-putusnya. Cie Cie, umpama kata aku tidak berhasil dalam usahaku dan jadi mati di Syok I. I. E. Hong, aku juga tidak akan merasa menyesal. Cuma saja, masih ada ayahku yang saat ini berada di kuil P. E. Kie, tolonglah kau rawat dan jaga dirinya baik-baik. Dan lagi mayatku nanti, supaya jangan sampai terlantar tolong Cie Cie antarkan ke kelenteng Cie Tian Koan di puncak sana. Demikian melanjutkan si pemuda pula. B. E. Tai seperti orang kemasukan setan lakunya mulutnya mengoceh tidak karuan, tangannya memeluk tubuh si nona makin lama makin keras. Tapi si nona seolah-olah tidak mendengar dan tidak merasakan semua itu ia diam saja. Tidak antara lama Kim Cho A. Gyeok Lee sudah berhasil disembuhkan. Darah yang tadinya dingin, kini mengalir panas. Dengan suara sesengguhkan kecil ia nangis dan berbalik memeluk si anak muda. Adik, demikian katanya mulai membuka mulut. Janganlah kau teruskan niatmu hendak pergi ke sana. Aku mohon supaya kau suka dengan kata-kataku ini percuma kau nanti setelah sampai di atas sama saja seperti antarkan jiwa secara percuma. Tanda petik. B. E. Tai yang mendapat sambutan hangat, segera balas memeluk lebih erat. Sekalipun badan si nona mungkin sudah panas seluruhnya, tapi ia agaknya berat melepaskannya. Cie Cie demikian katanya pula, akan ketahui lah sifat adikmu ini sekali bekerja harus selesai tidak mau kepalang tanggung. Kalau aku kata pergi, aku tetap akan pergi. Aku sudah mengambil keputusan tetap, hari ini juga mengambil. Kembali mayat sucowiku Gyeok Chin Chufin. Tapi mungkin, masih ada salah hal yang belum kau tahu menurut Kna L. T. Han Siang Jin ketua Hoa San Pei yang ketiga sebelum aku menjadi ketua, kabarnya beliau teraniaya di atas puncak Syok Li Hang setengah tahun lebih lamanya. Mungkin ia di sana mempunyai sisa-sisa peninggalan Kiu Teng Chin Keng, maka tidak boleh tidak adikmu harus pergi melihatnya ke sana. Adikmu tidak takut apa dan siapa juga. Kim Cho A. Gyeok Lim masih sesenggukan dan masih berpeluk-pelukan dengan si pemuda. Adik B. E. Katanya pula. Janganlah sekali-kali kau teruskan keinginanmu itu. Kau harus tahu. Kim Cho A. Bun belum pernah megijankan orang luar naik sampai di puncak Syok Li Hang. Apalagi setahuku sampai saat ini belum pernah ada orang luar yang bisa naik ke atas puncak Syok Li Hang dan kalaupun bisa, tentu tidak akan turun lagi selamanya. Maka aku harap sangat, janganlah kau pergi ke sana. B. E. Tai masih tetap geleng-gelengkan kepala. Cici E. yang baik, kau ketahuilah bahwa aku sebenarnya juga tidak mau mati. Entah mengapa pertama aku melihatmu di sungai itu, aku telah mendapat satu perasaan ingin hidup lebih lama dalam dunia, kalau dapat juga bersamamu. Tapi yakinlah. Adikmu tidak nanti mati di sana. Kau percayalah kata-kataku. Aku pasti bisa pergi dan balik lagi dari puncak Syok Li Hang dalam keadaan selamat. Kim Cho A. Gyok Li tidak mengatakan apa-apa lagi ia membiarkan dirinya masih dalam pelukan si pemuda dan ia malah memeluk si anak ketemu gede, itu lebih erat, kepalanya disusupkan ke dada si anak muda yang lebar. Kala itu, B. E. Tai sama sekali tidak pernah merasakan hawa dingin lagi, hawa tersebut sudah lenyap semua. Sebagai gantinya, semacam hawa gadis yang harum semerbak lantas merangsang hidungnya. Ia akhirnya berhasil juga merubah Kim Cho A. Gyok Li menjadi wanita baru lahir, dengan darah panas. Dengan suara perlahan sekali ia kemudian memanggil si Nona. Cie Cie. Tanda petik. NG. Demikian adalah sahutan Kim Cho A. Gyok Li suaranya perlahan, lemah lembut. Baru kinilah B. E. Tai melepaskan cekalannya dan membiarkan saja Kim Cho A. Gyok Li menindih terus di atas tubuhnya. Dan si Nona pun agaknya malas bangun, tangannya masih memegang rat-rat bahu si pemuda. B. E. Tai yang sudah lama belum kemasukan nasi di perutnya, dengan suara perlahan ia berkata. Cie Cie, aku lapar sekali. Apa kau pun sudah lapar? Apa di sekitar tempat ini ada buah-buahan yang bisa dimakan untuk menang sel perut? Bagaimana kalau kita sama-sama mencari buah-buahan dan setelah itu kita berdua naik bersama ke atas puncak Siok Li Hong? Kim Cho A. Gyok Li melirik wajah si pemuda. Pandangan matanya itu segera bentrok dengan tatapan matu si anak muda. Pemuda ini merasakan pandangan mesra si Nona menerobos masuk terus ke hatinya. Nona ini dengan matu berkaca-kaca menanya si pemuda, Adik, apa betulkah sudah tak takut mati? B. E. Tai yang masih berusia muda, tidak mengerti apa maksud sebenarnya yang terkandung dalam pandangan. Matu mesra dari si Nona, ketika ia ditanya, baru hendak menjawab, mendadak terdengar satu suara wanita lain berkata. Kemudian sudah di depan mata, perlu apa mesti takut mati segala? B. E. Tai dan Kim Cho A. Gyok Li terkejut. Keduanya lompat dengan bangun berbareng. B. E. Tai yang segera mengenali suara itu, suara Kim Cho A. Sin Li, segera membentak. Kim Cho A. Sin Li, sungguh kebetulan sekali kedatanganmu. Aku B. E. Tai ingin tagih pulang jenazah ketua partai Hoa Sanpei kami yang dulu dari kau. Di tempat agak kejauhan tampak dua bayangan berkelebat. Satu adalah Kim Cho A. Sin Li yang segera dikenal oleh si anak muda dan yang lain juga wanita, adalah itu wanita yang dulu pernah juga dilihatnya bersama Kim Cho A. Gyok Li sedang hendak mendaki gunung Kiu Teng Hong. Namanya Kim Cho A. Jing Li. Jika jiwa Kim Cho A. Sin Li selalu tersungging senyuman, adalah Kia Ye Cho A. Gyok Li tadi sebelum disembuhkan penyakitnya, membawa sikap dingin ketus, berbeda lagi dengan Kim Cho A. Jing Li yang sikapnya tampak seperti sedih selalu. Kim Cho A. Sin Li saat itu dengan wajah tetap tersungging senyumanisnya kelihatan mengeluarkan sehelai angin yang hampir 20 kaki panjangnya. Wanita ini juga sedang berjalan menghampiri B. E. Tai. Tapi sama sekali ia tidak pernah melihat, sekalipun melirik pada Kim Cho A. Gyok Li yang berdiri tidak jauh dari tempat B. E. Tai berdiri. Kim Cho A. Gyok Li sendiri bengong. Kemudian dengan suara perlahan wanita cantik itu berseru. Suci Ye. Kim Cho A. Sin Li tak meladani panggilan Seng Sumo Ai. Ia lantas berkata kepada B. E. Tai tanpa merubah wajah priangnya. Hai anak muda, dalam rumah makan di kota Lok yang aku sudah tahu keberanianmu sungguh luar biasa. Tapi tidak pernah ku sangkakan sekarang berani mati datang di daerah Syok Li Hang kami, apakan sudah bosan hidup. B. E. Tai menyeringai. Apa kau sangka aku takuti kepandainmu yang tinggi demikian katanya? Kau jangan pikir yang bukan-bukan. Kalau aku takut mati, tidak nanti aku berani datang kemari. Itu tentu saja. Siapa sih yang takut mati kalau didampingnya ada satu gadis jelita yang setiap waktu suka memeluk dirinya? Apalagi di sisimu sekarang ada Kim Cho A. Gyok Li yang cantik melebih bidadari. Tutup mulut, bentaknya gusar. Cie-cie ini tidak seperti kau yang kejam dan telengas. Suciye. Panggil Kim Cho A. Gyok Li pula. Kim Cho A. Sin Li menoleh sebentar kemudian buang muka lagi. Sepintas lalu ia sudah dapat lihat adanya perubahan dalam sikap dan wajah sumoinya itu. Maka dengan suara memperolok-olok ia berkata sambil menghadap B. E. Tai seolah-olah ia sedang bercakap dengan si anak muda katanya. Apakah kau masih kenal tabiat suciyamu ini? Barangkali sampai suhu sendiri sudah tidak ada dalam ingatanmu. HMM 10 tahun budi ular emas silang semua muanya dari atas tubuhmu. HMM HMM. Kim Cho A. Gyok Li tundukan kepala. Dengan air matu berlinang-linang ia lalu berkata. Suciye ini adalah salah. Kau hukumlah aku sesuka hatimu. Harap suciye suka melepaskan dia. Tangannya menunjus Nabe E. Tai. Karena dia tidak tahu jalan. Hingga tersesat datang kemari. Tanda petik. Kim Cho A. Sin Li tertawa terkekeh-kekeh. Yoye. Pandai juga bicaramu. Demikian katanya meyindir. Mendengar lagu suaramu yang begitu mengisi-isi diamu itu. Rasanya untuk dia kau sudah mau korbankan segala galanya, bukan? Tapi, kali ini biarlah kalau kau sudah ada pikiran seperti itu. Sudah tentu aku akan melulusi semua permintaanmu. Eh, bagaimana urusan suhu yang menyuruh kau pergi ke Kiyu Teng Hou? Apa sudah beres? Kenapa sekarang bolehnya kau kembali bersama dengan si diamu itu? Coba di sini kau jelaskan persoalannya tersesat di jalan? Dia suka kau lalu ikut kau. Kim Cho A. Gyeok Li yang mendengar kata-kata Kim Cho A. Sin Li yang menusuk hati, merasa perih dalam hati. Tapi kalau didengar dari lagu bicara yang masih mengingat antara saudara seperguruan, maka harapan baru timbul lagi. Demikianlah, akhirnya dengar suara perlahan ia berkata lagi. Kalau Su Chie mau dengar, baiklah Sumoy, nanti ceritakan. Kami, tadi sudah bergebrak mengadu kekuatan. Apa mau kekuatanku jauh di bawahnya, hingga terguling terkena totokannya? Karena jatuhnya tubuhku, perahu yang tidak cukup besar terbalik, hingga kami kecebur dua-duanya, Kemudian waktu Sumoy pingsan, dia sudah menolongku membawa ke darat dan merawat luka-lukaku hingga begitulah akhir kejadiannya Su Chie sudah tahu sendiri. Tanda petik Kim Cho A. Sin Li menganggukan kepala lalu berpaling mengawasi wanita mewek Kim Cho A. Jing L. I. E. yang berdiri di sampingnya seraya berkata, Jing Mo A. I, kau bawalah dia menghadap Su Hu sendiri aku tidak berani mengambil keputusan sendiri. Kim Cho A. Jing Li memandang ke arah B. E. Tai sebentar, lalu lompat melesat menghampiri Kim Cho A. Giyok Mo A. I, mari. Tanda petik Kim Cho A. Giyok Li semula masih bimbang dan ragu-ragu, tapi kemudian setelah melihat B. E. Tai, lalu ia berkata dengan suara keras. B. E. Tai, bukan kau lekas pergi dari sini. Ketika ia mengucapkan kata-katanya itu, tampak air matu mengalir turun dari kelopak matanya. Ia tak dapat menahan isak tangisnya, maka kata-katanya terhenti sebentar, tapi kemudian berkata pula melanjutkan, Mungkin, tidak bisa kita bertemu lagi. Semoga. B. E. Tai, baik-baiklah kau jaga diri. Tanda petik Suaranya makin lama makin perlahan, akhirnya sama sekali tidak kedengaran lagi, hanya mulutnya saja tampak masih berkemak kemi. Sesaat kemudian ia lalu balikan tubuh, lalu bersama-sama dengan Kim Cho A. Giyok Li kabur ke arah purcak. B. E. Tai merasakan, kepalanya pening. Bagai terkena pukulan benda keras, ia berdiri sempoyongan. Mulutnya tampak bergerak-gerak tapi suaranya tidak kedengaran. Apa aku harus turun, tega hatiku membiarkan dia tersiksa karena aku? Tidak. Tidak. Dia tidak boleh ada yang ganggu. Tiba-tiba ia menjerit keras. Seperti kerbau dan lakunya, ia menerjang Kim Cho A. Sin Li sambil membentak. Minggir. Minggir. Kalau kau berani ganggu seujung rambutnya saja, rasakanlah pembalasanku nanti. Setidak-tidaknya harus ada jiwa dengan kau. B. E. Tai yang sudah menjadi kalap benar-benar, dan sudah bergerak secara tiba-tiba tadi, telah membuat Kim Cho A. Sin Li tidak bisa menyingkir, tepat tiga kali ia terkena rotokan seruling hitamnya si pemuda. Wanita itu terkejut. Badannya sampai mundur sempoyongan. Untung tenaga latihannya sudah cukup masak, si pemuda pun tidak turunkan tangan maut atas dirinya, maka ia lalu mengerahkan tenaga mengatur pernafasannya. Terima kasih telah menonton!